Kita ke Liga Mahasiswa Basketball, Tuan Rumah Universitas Pajajaran harus mengakui keperkasaan Institut Teknologi Harapan Bangsa atau ITHB. Dalam lanjutan, Liga Mahasiswa Basketball West Java Conference berlagak di Balai Santika, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Pajajaran kalah 2485 dari ITHB. Tim Basket Universitas Pajajaran mengemban misi mengakhiri rentetan kekalahan saat menjamu juara bertahan Institut Teknologi Harapan Bangsa, ITHB, dalam lanjutan Liga Mahasiswa Basketball West Java Conference di Balai Santika, Jatinangor, Sumedang. Namun, nyatanya keperkasaan ITHB tak mampu di bendung Pajajaran yang diasuh pelatih Syafri. Di kuartar pertama, ITHB yang dimotori Randika Aprilian langsung mengebrak dan mengakhiri seperempat pertama dengan skor mencolok 23. Situasi tak berubah di kuartar kedua, ITHB di bawah komando pelatih Riki kembali menunjukkan keperkasaannya lewat kerja keras Jan Misail dan Alvin. Kuartar kedua berakhir 4-9-12. Memasuki kuartar ketiga, ITHB tak menggendurkan serangan. Mereka efektif mendulang poin dari lemparan tiga angka dan mengakhiri kuartar ini dengan skor 63-20. Situasi tak berubah di kuartar terakhir, dan ITHB pun mengakhiri laga dengan kemenangan 85-24. Dengan kemenangan ini, ITHB menambah dua poin dan duduk di peringkat kedua di West Java Conference. Posisi puncak masih diduduki Universitas Parahayangan. Kontributor Berita 1, Bandung, Jawa Barat.